Seni Ilahi Klan Elang, Teknik Merobek Ruang Melihat cakar hitam besar, sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah mereka. Zuo Yuandong dan yang lainnya terkejut. Segala macam informasi tentang seni ilahi klan elang yang terkenal ini langsung membanjiri pikiran mereka. Seni dewa ini bisa dikatakan sebagai seni pembunuhan tertinggi dari ras elang. Itu menggabungkan seni dewa garis keturunan Raja Iblis Ras Elang, energi luar angkasa, energi logam, dan sebagainya. Itu melemahkan cakar tajamnya ke tingkat yang tidak bisa dihancurkan. Setelah meledak, cakarnya seperti senjata dewa. Harta karun sihir biasa bukanlah tandingannya. Dengan satu gesekan, kekosongan itu terkoyak dan harta sihirnya hancur. Sebuah planet biasa mungkin akan hancur berkeping-keping oleh cakar ini. Bahkan jika seseorang memakai harta sihir pertahanan, itu tidak akan berguna. Cahaya dingin ini bahkan dapat mengoyak ruang. Itu sangat tajam. Dengan mengandalkan seni pembantaian ini, para ahli klan elang membantai ke segala penjuru di alam semesta tengah, dan mereka mengamuk tanpa rasa takut. Mereka menjadi klan yang menimbulkan teror di hati orang lain. Dimanapun mereka muncul, sungai darah akan mengalir, dan banyak orang akan mati. Sekarang, lebih dari 20 Raja Iblis Elang menggunakan seni ilahi tertinggi ini pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang meletus sungguh menghancurkan bumi, tidak dapat diprediksi, dan tak terkalahkan. Oh tidak, kakak muda sia dalam bahaya. Segera bantu dia. Wajah Zhuoyang Dong berubah. Dia berteriak dan segera memanggil murid-murid lain di Tanah Suci Taichu untuk membantu Xiaoping. Meskipun anak ini agak menyebalkan, dia tetaplah murid Tanah Suci Taichu dan elit umat manusia. Mereka tidak bisa membiarkan dia mati di tangan klan Iblis. Tapi sebelum murid Tanah Suci Taichu bisa melakukan apapun, Xiaoping tiba-tiba bergerak. Dia meraih dengan tangannya yang besar, kekosongan bergetar, dan kekuatan sihir yang tak ada habisnya mengalir dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba, kekuatan sihir itu bergetar dan dengan cepat mengembun menjadi tombak emas gelap. Itu diukir dengan tanda neraka yang padat, seolah-olah kitab neraka tertinggi muncul di dalamnya, memancarkan aura yang kacau, mulia, dan tak terduga. Seni ilahi garis darah, tombak Dewan Eter. Xiaoping memegang tombaknya erat-erat dan melemparkannya ke kelompok Raja Iblis Elang seperti Dewa Dunia Bawah. Itu merobek kekosongan, dan sepertinya kehendak Dewa Dunia Bawah turun. Boom gelombang-gelombang-gelombang. Sebelum tombak Dewa Neraka bisa mendekat, kekuatan emas gelap melonjak ke arahnya seperti gelombang pasang, menghancurkan cahaya dingin dan menyebabkan cakar itu hancur berkeping-keping. Kamu benar, kata Yangki sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Banyak ras Raja Iblis dari Elang tidak dapat mempercayai mata mereka. Itu adalah seni pembunuhan tertinggi yang dibanggakan oleh ras Elang mereka. Tapi sekarang, itu hanya satu serangan, dan seni pembunuhan mereka dengan mudah dikalahkan. Di hadapan energi ini, cahaya dingin yang tak terkalahkan itu sama rapuhnya dengan bayi. Seolah-olah energinya tidak berada pada level yang sama dengan energi ini. Siu-siu-siu. Pada saat yang sama, tombak Dewa Infernal menembakkan seberkas cahaya emas gelap satu demi satu, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas dan kehendak Dewa Infernal. Seolah-olah bisa menjarah jiwa semua makhluk hidup. Tidak bagus, lari. Kita tidak bisa melawan cahaya ini. Mundur, mundur. Ekspresi Raja Iblis Elang berubah drastis. Mereka dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya cahaya kemasan gelap ini. Ketajaman yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat dari teknik robek void mereka. Mereka bahkan tidak dekat, tapi mereka merasa seolah jiwa mereka ditembus. Wuss. Mereka mengepakkan sayap dan tubuh mereka berkelebat, ingin terbang jauh. Saat Elang berlomba, mereka sangat yakin dengan kecepatan mereka. Dalam hal kecepatan, mereka adalah salah satu balapan teratas. Namun mereka telah meremehkan kekuatan tombak Dewa Neter. Kecepatan cahaya kemasan gelap ini terlalu cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Itu seperti kecepatan cahaya. Ah. Salah satu Raja Iblis Ras Elang mencoba terbang menjauh dari langit. Tapi sebelum dia bisa terbang seperti gejaraknya, cahaya kemasan gelap melesat dan langsung menembus tubuhnya. Seolah-olah dia dipaku di udara. Darah menghujani tanah. Di saat yang sama, dia menjerit nyaring dan mati di tempat. Tidak-tidak-tidak. Melihat ini, beberapa Raja Iblis Ras Elang melebarkan mata mereka. Mereka mencoba terbang menjauh dari tanah dan melintasi langit. Tapi itu tidak ada gunanya. Cahaya kemasan gelap jatuh dari langit. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tertusuk, dan dia dipaku ke tanah. Seluruh tubuhnya terkoyak, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Ayo-ayo. Ada juga beberapa Raja Iblis Ras Elang yang merasakan bahwa mereka dalam masalah. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali, jadi mereka mencoba melawannya secara langsung. Mereka bergabung dan menggunakan sihir tertinggi. Tapi itu tidak ada gunanya. Sihir pertahanan mereka sama rapuhnya dengan tahu. Cahaya dingin tombak Dewan Eter dengan mudah menembus mereka, dan seluruh tubuh mereka terkoyak. Bang-bang-bang. Beberapa detik kemudian, lebih dari 20 Raja Iblis Ras Elang semuanya terbunuh. Ada setumpuk darah dan potongan tubuh Raja Iblis Ras Elang di tanah. Itu adalah pemandangan yang menghancurkan. Mereka semua mati. Melihat ini, Zhuoyangdong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Matanya membelalak, dan dia memandang Xiaoping, yang tenang dan tenang di udara, tak percaya. Dia telah mendengar reputasi Xiaoping dan tahu bahwa dia adalah duri di sisi tanah Suci Taichu. Dia memukuli banyak murid sekte dalam dan membuat mereka tidak berani keluar. Namun jika dia tidak melihatnya, dia akan tetap skeptis, bertanya-tanya apakah itu berlebihan. Lagi pula, semakin banyak rumor menyebar, semakin konyol jadinya. Tapi sekarang berbeda. Dia melihat proses pertempuran Xiaoping dengan matanya sendiri, dan itu benar-benar menumbangkan imajinasinya. Kekuatan semacam ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Aneh? Sungguh aneh. Ini adalah murid tanah Suci Taichu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah dia masih manusia? Banyak petualang juga ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Mereka juga telah mendengar bahwa mereka yang datang dari tanah Suci Taichu semuanya adalah orang-orang jenius yang mengerikan dan tiada taranya, jenis yang hanya muncul sekali dalam 10 ribu tahun. Meski begitu, hal itu masih terlalu berlebihan. Itu semua adalah Raja Iblis dari alam kesengsaraan guntur. Setiap Raja Iblis adalah eksistensi yang menimbulkan kekacauan di dunia. Mereka adalah penguasa suatu wilayah dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Tapi sekarang, mereka dibunuh seolah-olah mereka adalah rumput. Terlebih lagi, anak ini hanya berada di puncak alam transendensi. Ada kesenjangan besar di antara mereka, tapi sekarang seperti seorang ayah yang memukuli putranya. Siapakah Raja Iblis kesengsaraan guntur yang sebenarnya? Saudara Xia menjadi semakin aneh. Wei Liangsheng dan para jenius lainnya dari alam semesta timur juga bergerak-gerak. Meskipun mereka telah melihat adegan pertempuran Xiaoping, mereka masih terkejut dengan adegan ini. Tidak peduli berapa kali mereka melihatnya, mereka tetap merasa itu luar biasa. Awalnya, mereka berpikir bahwa setelah maju ke alam kesengsaraan guntur, budidaya mereka akan meningkat pesat, dan mereka seharusnya sedikit memperpendek jarak antara mereka dan Xiaoping. Sekarang, mereka merasa terlalu banyak berpikir. 1992 Mustahil. Hanya dengan satu serangan, lebih dari 20 Raja Iblis dari ras elang dimusnahkan. Lelucon macam apa ini? Sejak kapan Raja Iblis elang begitu lemah? Beberapa Raja Iblis tidak percaya dan terkejut. Benar, anak ini hanya berada di puncak alam transendensi. Bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Kapan ahli muda yang begitu menakutkan muncul di umat manusia? Beberapa Raja Iblis menganggapnya sulit dipercaya. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka merasa bahwa anak itu hanya akan dibunuh oleh Raja Iblis elang. Namun kini, keadaan berbalik. Itu tidak masuk akal sama sekali. Mustahil. Dia pasti menggunakan suatu teknik rahasia untuk menyembunyikan budidayanya. Dia pastinya adalah monster tua di puncak alam kesengsaraan petir. Kalau tidak, Mustahil baginya untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu. Aku mengerti. Itu masuk akal. Pahami Asterisku. Bahkan jika dia adalah monster tua di puncak alam kesengsaraan petir, masih sangat menakutkan bisa membunuh lebih dari 20 ahli dengan level yang sama. Dia adalah musuh besar ras Iblis kita. Dia sudah sangat menakutkan sekarang. Jika dia maju ke alam sage, apakah ras Iblis kita masih bisa bertahan? Bunuh dia. Kita harus membunuh manusia ini. Kita tidak bisa membiarkan umat manusia memiliki sage menakutkan lainnya. Banyak mata Raja Iblis memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Mereka menatap siaping. Apa yang terjadi tadi telah membangkitkan niat membunuh mereka. Tidak masalah apakah mereka bisa memperoleh dunia ini atau tidak. Singkatnya, manusia mengerikan ini harus mati. Dia harus mati tanpa tempat pemakaman. Bunuh dia. Pada saat ini, sebuah suara muncul di kedalaman kehampaan. Itu menyebar ke setiap sudut kehampaan, membuat semua Raja Iblis mendengarnya dengan jelas. Suara ini aneh dan misterius. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Desis, desis gelombang. Dalam sekejap, beberapa Raja Iblis bergerak. Bayangan hitam muncul. Mereka memutar dan menggeliat di kedalaman kehampaan, muncul di sekitar siaping dalam sekejap. Segera, Raja Iblis dengan kepala ular dan tubuh manusia muncul. Mereka penuh sesak, jumlahnya mencapai lima puluh. Mereka memegang pedang panjang hitam di tangan mereka. Pedangnya menggeliat seperti ular berbisa. Desir, desir, desir. Pedang tajam merobek udara, mendesis seperti ular berbisa. Mereka semua adalah Raja Iblis dari ras ular. Mereka adalah ahli pembunuhan sejati yang bisa bersembunyi di kehampaan. Di saat yang sama, mereka mahir menggunakan pedang. Mereka tidak bergerak, tetapi begitu bergerak, mereka tidak dapat dihentikan. Di antara banyak klan iblis, klan ular adalah seorang pembunuh terkenal. Pedang di tangan mereka bisa menembus kehampaan, dan tubuh mereka bisa berkeliaran di kedalaman kehampaan, muncul dan menghilang secara tak terduga. Seringkali, musuh bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum mereka ditikam sampai mati oleh ahli ular. Belum lagi, mereka semua adalah Raja Daemon klan ular, ahli di antara para ahli. Setelah bertahun-tahun mengalami temper, mereka telah lama mengasah ilmu pedang pembunuhan mereka ke tingkat yang tak terduga dan memiliki misteri yang tak ada habisnya. Mereka menyerang Xiaoping, seperti serangan mematikan dari seorang pembunuh yang tiada taranya. Darah berceceran di mana-mana. Oh tidak, mereka benar-benar mengirimkan ahli pembunuhan. Raja Iblis ini terlalu tercelah. Ekspresi Zhuoyangdong dan yang lainnya berubah drastis. Mereka berasal dari alam semesta pusat, jadi mereka secara alami tahu betapa menakutkannya para ahli ras ular itu. Mereka bisa muncul dan menghilang tanpa jejak, dan tak terhitung banyaknya ahli manusia puncak yang mati karena pembunuhan para ahli ras ular. Namun, kecepatan para ahli ras ular ini terlalu cepat. Sekalipun mereka ingin naik dan membantu, mereka tidak akan bisa datang tepat waktu. Dalam pertarungan antar ahli, kemenangan dan kekalahan seringkali ditentukan dalam sekejap. Boom gelombang-gelombang. Xiaoping berdiri di udara, tanpa ekspresi. Dia tidak bergerak, dan segera mengedarkan teknik budidaya di tubuhnya, teknik perlindungan tubuh Dark North. Tiba-tiba, tubuhnya segera terbungkus aliran udara, dan rune kunpeng yang padat muncul, menunjukkan warna biru air, seolah-olah ada masa air laut yang membungkus tubuhnya, kedap udara. Dong dong dong. Pada saat ini, pedang panjang menusuk tubuh Xiaoping tanpa ampun, dan segera terdengar suara berderak. Pedang panjang itu langsung hancur berkeping-keping oleh teknik perlindungan tubuh Dark North. Apa? Apa yang sedang terjadi? Aku baru saja menggunakan teknik pembunuhan tertinggi dari ras ular, tapi aku bahkan tidak bisa menghilangkan aura pelindung anak ini. Apakah kamu bercanda? Kekuatan suci pelindung macam apa ini? Teknik pembunuhan kita tidak berpengaruh, dan bahkan aura pelindungnya tidak dapat dipatahkan. Sungguh luar biasa. Jika pertahanan tidak bisa ditembus, bagaimana kita bisa bertarung? Monster, manusia ini benar-benar monster. Aku belum pernah melihat manusia seperti itu sebelumnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua raja monster ras ular tercengang. Mereka telah membunuh banyak ahli sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Mereka jelas telah menikam manusia ini, tapi dia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, pedang di tangan mereka hancur satu demi satu, dan kekuatan mengerikan dikirimkan kepada mereka. Kekosongan bergetar, dan jaringan di antara ibu jari dan jari telunjuk mereka menjadi mati rasa. Seolah-olah jumlah kekuatan yang mereka gunakan untuk menyerang dipantulkan kembali dengan jumlah kekuatan yang sama. Perlu diketahui bahwa pedang panjang di tangan mereka semuanya terbuat dari besi dingin berumur 10 ribu tahun, tembaga ular emas, pasir emas, dan bahan lainnya. Mereka sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Namun kini, mereka benar-benar hancur berkeping-keping. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Untuk sesaat, semua raja monster ras ular tercengang. Ini adalah hal paling sulit dipercaya yang pernah mereka alami dalam hidup mereka, dan mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Tapi kebingungan seperti itu sangat fatal dalam pertarungan antar ahli tertinggi. Bakar, tungkus surya. Siaping membentuk segel dengan tangannya, dan darah di tubuhnya mendidih. Lebih dari 300 juta sel Helcrow bergetar, dan api Helcrow yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dalam satu tarikan napas, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, nyala api yang tak terhitung jumlahnya langsung membentuk tungkus surya yang sangat besar. Puluhan ribu simbol mantra gagak emas diukir di permukaan tungku, melepaskan rasa kekuatan magis dan kuat. Pada saat yang sama, api yang mengerikan muncul dari dalam tungku, membakar ke segala arah. Seolah-olah mereka membakar seluruh alam inferno. Itu sangat menakutkan hingga tidak ada habisnya. Sial, aku tidak bisa menyentuh api ini. Ini adalah api surgawi, sangat merusak. Ia tidak akan berhenti sampai ia membakar targetnya menjadi abu. Mundur, segera mundur. Tunggu kesempatan pembunuhan berikutnya, jangan melawan dia secara langsung. Tidak bagus, kita tidak bisa mundur. Apa yang terjadi? Mengapa tubuh saya tiba-tiba terbakar? Manusia terkutuk, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan pada tubuhku? Ah! Segera, Raja Daemon Ular mengeluarkan teriakan nyaring seperti babi yang disembelih. Ini karena mereka menemukan bola api telah lahir di dalam tubuh mereka dan mulai menyala dengan liar. Mereka merasa ngeri dan mencoba menggunakan kekuatan sihir mereka untuk memadamkan api di kelompok tersebut, tetapi tidak ada gunanya. Sebaliknya, dengan menggunakan kekuatan sihir di tubuh mereka sebagai bahan bakar, apinya menyala lebih dahsyat. Bang! 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 Dalam sekejap, tubuh Raja Monster Ras Ular ini langsung berubah menjadi obor besar. Nyala api yang mengerikan berkobar ke langit, membakar puluhan mil jauhnya. 1993 Siaping membuat gerakan meraih, dan energi jiwa yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Elang langsung dimakan dan dimurnikan, dengan cepat terkondensasi menjadi kristal jiwa. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menempatkannya ke dalam tungku surya dan mulai memurnikannya. Hulala Gelombang Energi jiwa yang sangat besar melonjak ke dalam roh primordialnya, terus menerus meningkatkan kekuatan roh primordialnya dan kekuatan sihir yang sangat besar di kedalaman rumah ungu miliknya. Dia merasakan kultivasinya meningkat sedikit demi sedikit, dan dia tampaknya semakin dekat dengan alam kesengsaraan petir. Bukan energi jiwa yang buruk, seperti yang diharapkan dari Raja Iblis alam kesengsaraan petir dari kosmos pusat. Hanya energi jiwa saja yang dua kali lebih kuat dari Raja Iblis dari wilayah lain. Ini sangat bermanfaat bagiku, karena kamu ingin membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kalian semua bisa mati. Mata Siaping mengungkapkan cahaya dingin yang menakutkan, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Puluhan juta kilometer di sekitarnya bergetar, seolah-olah telah berubah menjadi dunia pembantaian yang berwarna darah. Ini. Merasakan niat membunuh yang tak terbatas ini, rambut Wei Liangsheng dan yang lainnya berdiri tegak, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Meskipun niat membunuh ini tidak ditujukan pada mereka, mereka masih merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mereka tidak dapat membayangkan jika niat membunuh ini ditujukan secara khusus kepada mereka, mereka mungkin tidak akan bisa bergerak. Mistik jalur bela diri, tangan penghancur tablet yin yang yang hebat. Dalam sekejap, siaping menggunakan tangan penghancur tablet yin yang besar dan meraih kekosongan. Gemuru gelombang. Kekosongan dalam radius puluhan juta kilometer runtuh, dan tangan besar ini langsung menyambar energi langit dan bumi dalam radius puluhan juta kilometer. Seolah-olah dewa atau iblis sedang menghancurkan dunia dan menciptakan alam semesta baru. Tangan besar ini jatuh dari kehampaan, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Seolah-olah langit runtuh, gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh. Itu menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan, dan udara di sekitarnya meledak dengan dahsyat. Bang, bang, bang gelombang. Banyak raja iblis yang lengah. Mereka tidak menyangka manusia ini begitu berani. Dia jelas hanya satu orang, tapi dia sebenarnya berani menyerang mereka di saat yang bersamaan. Tidakkah anak ini tahu bahwa ini seperti seekor semut yang mencoba menggoyang pohon, atau sebutir telur yang menabrak batu. Bagaimana bisa seperti ini? Untuk sesaat, mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Beberapa raja iblis di depan mereka tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung hancur berkeping-keping oleh serangan itu. Seluruh tubuh mereka dihaluskan dan diubah menjadi pasta daging. Sebuah kawah dengan diameter beberapa ribu kilometer langsung terlempar ke tanah. Suara retakan terdengar saat retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah seperti jaring laba-laba. Bajingan, dia hanya satu orang, namun dia berani menyerang kita. Seberapa besar kamu memandang rendah kami? Apa menurutmu kami begitu mudah ditindas? Bunuh dia, ayo kita pergi bersama dan bunuh manusia sombong ini. Banyak raja monster yang marah. Mereka belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Mereka sebenarnya dipukuli oleh manusia lemah di depan umum. Mereka dengan mudah tergencet sampai mati seperti ayam. Jika kabar ini tersiar, raja iblis akan kehilangan muka. Mereka harus menghajar manusia ini menjadi daging cincang untuk membalaskan dendam rekan mereka yang telah meninggal. Wuss! Di udara, para raja monster mulai bertarung, melepaskan kemampuan ilahi tertinggi. Satu demi satu susunan kemampuan ilahi muncul, tersusun rapat di kedalaman kehampaan. Raja monster singa mengeluarkan auman singa, yang berisi mantra penakluk setan singa dan kekuatan kemampuan ilahi Buddha. Itu megah, luas, dan tak terkalahkan. Seolah-olah seekor fajra dengan mata melotot keluar untuk menaklukkan iblis. Raja iblis lebah menyerang, berubah menjadi ribuan lebah berbisa yang menakutkan yang membentuk aray lebah berbisa yang sangat besar. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan ribuan jarum berbisa. Setiap jarum mengandung kekuatan untuk menembus lapisan energi astral dan mengandung racun aneh. Bahkan raja monster alam kesengsaraan petir akan berbusa di mulutnya dan jatuh ke tanah setelah diracuni. Mereka akan diracun sampai mati dalam waktu singkat. Ini adalah racun mengerikan dari ras lebah, racun lebah mutlak. Raja monster laba-laba juga bergerak. Mereka meludahkan sutra laba-laba hitam satu demi satu, membentuk jaring mengerikan yang hancur dari kehampaan, sepertinya ingin menahan siaping. Sutra laba-laba seperti itu tidak bisa dihancurkan seperti es berumur 10 ribu tahun. Bahkan artefak roh yang tiada taranya tidak akan mampu merupakan bahan berharga untuk banyak harta karun. Sekali seseorang terjerat oleh sutra laba-laba, rasanya seperti jatuh kerawa. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Hulala gelombang. Ribuan formasi besar kemampuan surgawi hancur dari kehampaan seperti bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan langit dan bumi. Mereka tidak akan berhenti sampai siaping diledakan menjadi abu. Banyak raja monster bergabung, rasanya seperti 10 ribu raja muncul bersama-sama, menyebabkan dunia menjadi gelap. Trik yang tidak penting, apakah menurutmu kekuatan sekecil itu layak untuk menyerangku? Kalian semua bisa mati. Siaping tidak tergerak, hatinya setenang langit, dia tidak merasakan ancaman apapun. Dia telah mengalami hal-hal yang lebih berbahaya dari ini berkali-kali. Dalam sekejap, dia menggunakan kemampuan ilahi tertinggi dari sekte langit dan bumi, tangan penghancur tablet yin yang besar. Dia mengedarkan sembilan istana valet di tubuhnya dan kekuatan sihir melonjak. Dia mengayunkan 18 telapak tangan ke arah kehampaan. Setiap telapak tangan muncul di area yang berbeda, meliputi area yang luas, membentuk formasi iblis penakluk naga. Jejak telapak tangan mengembun menjadi bentuk padat, berubah menjadi telapak tangan emas gelap. Ada pola padat di atasnya seolah-olah berisi kitab suci dao tertinggi. Energi indan yang terjalin di tengah telapak tangan, membentuk alam semesta. Itu seperti dua ikan hitam dan putih yang berenang-renang. Ketika jejak telapak tangan ini mendarat, seolah-olah dewa telah turun ke dunia, menghancurkan dunia fana dan mengguncang alam semesta. Bang-bang-bang. Mereka langsung hancur menjadi bola energi yang sangat besar dan hancur total. Seolah-olah sebuah planet meledak. Ah! Seketika, Raja Monster mengeluarkan teriakan nyaring. Mereka tidak dapat menahan kekuatan kekerasan seperti itu. Itu seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Kekuatan itu meresap ke dalam tubuh mereka. Hanya dalam beberapa saat, tubuh mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah. Ya Tuhan! Zuo Yangdong dan yang lainnya menatap dengan mata terbuka lebar. Anak ini terlalu kejam dan tak terkalahkan. Raja Monster itu adalah ahli menakutkan yang telah mengalami banyak pertempuran dan semuanya memiliki kemampuan ilahi garis keturunan yang luar biasa. Tapi di bawah telapak tangan ini, tidak ada efek sama sekali. Ini menggunakan kekerasan untuk mematahkan teknik. Tidak peduli betapa indah dan anehnya kemampuan ilahi itu, di bawah kekuatan absolut, itu langsung berubah menjadi debu. Delapan belas telapak tangan membersihkan suatu area. Tidak hanya menghancurkan semua kemampuan ilahi dari ras monster, tetapi juga membunuh hampir semua raja monster. Mereka semua berserakan dan darah mengalir seperti sungai. Para raja monster sangat ketakutan. Ketika mereka menatap mata Xiaoping, seolah-olah mereka sedang melihat iblis yang tiada taranya. Dia sombong dan tidak bisa dihentikan. Mereka bahkan melihat bahwa Xiaoping tidak berencana untuk berhenti dan sepertinya ingin menindak lanjutinya. Sialan, iblis malam, tunggu apa lagi? Cepat serang. Mungkinkah kamu baru mau menyerang setelah kita semua terbunuh? 1994 Hehehe, ras iblis, kalian terlalu lemah. Tak disangka manusia lemah bisa membunuh kalian dan membuatmu lari menyelamatkan diri. Bekerja sama dengan raja iblis lemah sepertimu adalah aib bagi ras iblis malam kami. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan raja iblis ini. Manusia itu terlalu kuat, dia sangat kuat bahkan aku sedikit terguncang. Ras manusia memang salah satu ras teratas di alam semesta. Mereka sebenarnya memiliki kejeniusan yang tiada taranya. Bahkan anak dari binatang dewa purba tidak bisa dibandingkan dengannya. Sayang sekali manusia jenius seperti itu akan mati di tangan kami para iblis malam. Hehehe, aku sangat bersemangat. Sungguh luar biasa bisa membunuh manusia jenius dengan begitu mudah. Biarkan aku membunuhnya, aku akan menghancurkan kepalanya dengan tanganku sendiri. Saat itu, suara aneh datang dari kedalaman kehampaan. Itu bergema ke segala arah. Tidak ada yang tahu dari mana suara itu berasal. Suara mendesing gelombang-gelombang. Begitu suara itu selesai, awan kabut hitam muncul dari kedalaman kehampaan. Dalam waktu beberapa saat, kabut hitam menyelimuti segalanya dalam radius miliaran kilometer, mengubah wilayah tersebut menjadi dunia kegelapan. Di dunia kabut hitam ini, kabut hitam bahkan mempunyai efek mengganggu kekuatan spiritual. Indera ilahi para penggarap alam kesengsaraan petir biasa tidak dapat mencapai lebih dari satu kilometer, dan bahkan dapat menghalangi panca indera mereka. Sial, para iblis sebenarnya bekerja sama dengan ras iblis malam. Apa yang mereka coba lakukan? Kedua ras itu bekerja sama untuk memecah belah dunia ini. Ekspresi Zhuoyangdong dan yang lainnya berubah. Mereka langsung mengenali musuh yang tiba-tiba muncul. Itu adalah ras night demon yang terkenal di Central Universe. Perlombaan ini sangat menakutkan. Mereka muncul di malam hari dan memiliki kemampuan mengendalikan kabut hitam. Jika mereka muncul dalam kegelapan, kekuatan mereka akan beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Terlebih lagi, ras iblis malam sulit ditangkap dalam kegelapan. Mereka benar-benar ahli dalam pembunuhan dan juga mahir dalam kemampuan spasial. Ras iblis malam selalu membunuh orang lain. Tidak ada yang pernah berkomplot melawan ras night demon. Zhuoyangdong dan yang lainnya segera menjadi waspada. Di dunia kabut hitam ini, ras night demon bisa menyerang kapan saja. Jika mereka ceroboh, mereka pasti akan dibunuh. Terlebih lagi, mereka tidak tahu berapa banyak ahli ras iblis malam yang datang. Hal ini membuat mereka semakin tidak nyaman. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada hal yang tidak diketahui. Manusia bodoh, mati di tangan ras iblis malam. Aku pasti akan membalas dendam karena telah membunuh begitu banyak raja monsterku hari ini. Melihat klan iblis malam akhirnya bergerak, raja iblis yang tersisa langsung santai. Mereka percaya bahwa jika para ahli klan iblis malam bergerak, mereka tidak akan terkalahkan. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan anak ini, mereka bisa melarikan diri kapan saja di dunia kabut hitam. Jangan terburu-buru membunuh anak ini. Orang itu tidak mudah untuk dibunuh. Seorang raja monster berkata dengan sungguh-sungguh, kita harus menyempurnakan sumber asal dunia ini sementara kita menjebak manusia-manusia ini monster kita. Itulah tujuan dari misi kita. Meski sangat marah, ia tetap tenang. Memang yang terpenting adalah merebut dunia durian ini. Setelah kita menguasai dunia ini, kelompok orang ini tidak lagi menjadi perhatian. Kita bahkan dapat meminjam kekuatan asal-usul dunia ini untuk memusnahkan manusia terkutuk ini dalam satu gerakan dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Pergi, sempurnakan esensi dunia ini segera. Monster King segera mengambil keputusan. Mereka berencana mengambil tindakan drastis. Bahkan jika manusia itu memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya, selama mereka bisa menjebaknya untuk sementara waktu, mereka akan mampu menyempurnakan dunia ini. Pada saat itu, tidak ada gunanya betapapun kuatnya manusia ini. Anda masih ingin mengambil kesempatan untuk menyempurnakan sumber asal dunia ini dan mencoba mengambil tindakan drastis. Apakah menurut Anda saya akan membiarkan Anda melakukan itu dan melakukan apapun yang Anda inginkan? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Raja Monster dengan tenang. He he, manusia bodoh, lawanmu sekarang adalah Night Demon Rache. Beraninya kamu melihat sekeliling sini. Tidak ada waktu bagimu untuk mengkhawatirkan hal lain sekarang. Kamu harus mengkhawatirkan hidupmu sendiri terlebih dahulu. He he, aku sudah menemukan kekurangan anak ini. Pergi dan mati. Kepalanya milikku. Aku akan menangkap mayatnya dan menjadikannya spesimen. Pasti akan menjadi koleksi yang bagus. Dalam kegelapan, suara-suara terdengar dari segala arah. Tidak ada yang tahu dari mana suara-suara itu berasal. Suara-suara tersebut juga berdampak mengganggu pikiran seseorang. Suosh-suosh-suosh. Dalam sekejap, kabut hitam bergemuruh seperti naga besar yang membalikkan badannya. Tiba-tiba berubah menjadi pedang, tombak, pedang, tombak, palu, del, semuanya ditembakkan ke arah Siaping. Masing-masing senjata ini mengandung kekuatan spasial, ketajaman, dan kekuatan kegelapan yang menakutkan. Seolah-olah mereka mampu menembus segalanya, niat membunuh dewa kegelapan. Masih berusaha bersikap misterius di sini. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Siaping sudah tidak sabar. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dengan ringan. Seketika, kehendak ilahi yang kuat melonjak dari tubuhnya dan menyelimuti sekeliling secara diam-diam. Disintegrasi ilusi yang sebenarnya. Bas dengungan gelombang. Seketika, ruang dalam radius miliaran mil sepertinya terdistorsi oleh kekuatan mental, menciptakan ruang ilusi yang tidak bergantung pada dunia nyata. Itu benar-benar memisahkan dunia kabut hitam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa anak itu menghilang? Dalam kegelapan, raja monster dari Ras Iblis Malam terkejut. Mereka menyadari bahwa sosok Siaping telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini sungguh tidak terbayangkan. Karena di dunia malam ini, pada dasarnya itu adalah wilayah Ras Iblis Malam. Di negeri malam, tidak ada musuh yang bisa bersembunyi dari pandangan mereka. Tapi sekarang setelah manusia ini benar-benar menghilang, mereka punya firasat buruk di hati mereka. Arogansi dan arogansi sebelumnya langsung lenyap. Yang menggantikannya adalah ketakutan, kegelisahan, dan teror. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan manusia ini. Sial, apa yang terjadi? Mengapa saya merasa sangat lelah? Ya, aku sangat lelah. Sepertinya aku belum istirahat selama beberapa tahun. Semuanya, hati-hati. Anak ini menggunakan serangan mental terhadap kita. Kita tidak boleh gegabuh. Segera bangun. Teriak monster King of the Night Demon Rache, mengingatkan semua orang untuk berhati-hati. Tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa dibangunkan hanya karena mereka menginginkannya. Di bawah kekuatan ilusi yang kuat, mereka langsung jatuh pingsan. Bang, bang, bang. Saat para iblis malam ini jatuh pingsan, wilayah malam dari tubuh mereka menghilang. Semua kabut hitam mundur dan dengan cepat mundur ke kedalaman ruang dimensional. Pada saat itu, ada selusin monster King of the Night Demon Rache tergeletak di tanah. Mereka mendengkur keras, bahkan ada yang ngiler seolah-olah sedang bermimpi indah. F. Chuck, sekelompok sampah dari ras iblis malam. Sebelumnya, mereka begitu menyombongkan diri sehingga mereka seperti dewa pembunuh. Mereka bahkan mengatakan jika masalah ini diserahkan kepada mereka, mereka pasti bisa menghentikan ini. Manusia, sekarang, mereka bahkan belum diturunkan. Ketika raja monster melihat ini, mereka memarahi dengan keras. Mereka sangat marah sampai hidung mereka bengkok. Mereka bahkan belum menyempurnakan sumber dunia dan kumpulan bala bantuan dari ras iblis malam ini semuanya telah ditangkap. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? 1995. Suara mendesing. Siaping melambaikan tangannya. Kemampuan khusus neraka, rantai yang mengikat jiwa. Tiba-tiba, rantai hitam dengan cepat mengembun dan memanjang dari kehampaan. 20 raja iblis malam yang tidak sadarkan diri di tanah segera diikat. Rantai hitam ini ditutupi dengan tanda neraka yang padat. Mereka memiliki kekuatan untuk mengunci jiwa. Setelah dikunci oleh rantai pengikat jiwa, bahkan jiwa pun akan terjebak. Kecuali jika energi jiwa pihak lain melampaui energi Siaping, mereka tidak akan pernah bisa membebaskan diri. Semakin mereka berjuang, semakin kuat rantai pengikat jiwa, dan semakin banyak rasa sakit yang akan mereka derita. Meskipun raja iblis malam ini sangat kuat, energi jiwa mereka tidak mungkin melampaui energi Siaping. Jika orang lain mencoba memutuskan rantai pengikat jiwa dengan paksa, mereka akan menghancurkan rantai itu beserta jiwa mereka. Kedua belah pihak telah bergabung bersama. Ini adalah kengerian dari kemampuan khusus neraka. Itu menargetkan jiwa dan tidak bisa melarikan diri. Sejak zaman kuno, setelah terjebak oleh rantai penjara neraka yang mengikat jiwa, tidak banyak jiwa yang dapat membebaskan diri. Bahkan dewa dan iblis pun bisa dikunci. Sialan, lari. Melihat ini, raja iblis mau tidak mau merinding. Rasa dingin yang mengerikan muncul dari lubuk hati mereka. Mereka merasa kekuatan manusia ini sungguh tak terduga. Mereka tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Sekarang, bahkan pembantu mereka, raja iblis malam, telah jatuh ke tangan manusia ini. Mereka gagal total memperjuangkan dunia durian kali ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyempurnakan asal-usul dunia ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanpa sepatah kata pun, mereka langsung lari ke kejauhan. Tapi Xiaoping sudah memperhatikan gerakan mereka. Tidak mungkin dia membiarkan mereka melarikan diri. Solusi ilusi yang sebenarnya. Dengan pikiran, kesadaran ilahi yang kuat langsung menyelimuti daratan. Seolah-olah dewa atau iblis telah turun, itu menutupi kelompok raja iblis di kejauhan, langsung membuat mereka jatuh ke dalam ilusi yang tak ada habisnya. Bang! Detik berikutnya, raja iblis ini juga mengikuti jejak raja iblis malam. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Mereka pingsan dan kehilangan kesadaran. Kemudian, raja iblis ini juga diikat oleh Xiaoping dengan rantai pengikat jiwa, tidak bisa bergerak. Itu dia. Zuo Yangdong dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Ketika mereka menerima tugas ini, mereka sudah bersiap untuk kehilangan beberapa murid dari tanah Suci Taichu. Bagaimanapun, setiap pertempuran dalam perang dunia sangatlah kejam, dan seseorang akan mati atau terluka. Namun kini, bukan saja mereka tidak mengalami korban jiwa, mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanya berdiri dan menonton, dan pertempuran pun usai. Hal ini menyebabkan mereka tidak merasakan pencapaian sama sekali. Seolah-olah mereka mengandalkan pelukan di paha Xiaoping untuk menyelesaikan misinya, dan jejak keluhan yang tak terlukiskan langsung muncul dari hati mereka. Tuanku, apakah ini murid tanah Suci Taichu? Dia terlalu kuat. Dia hanya berada di puncak alam fase hukum, dan dia sendirian, tapi dia benar-benar mengalahkan kelompok Raja Iblis ini dengan begitu mudah. Mayuan dan para petualang lainnya dipenuhi dengan kekaguman. Mereka benar-benar telah menyaksikan apa artinya menjadi murid tanah Suci Taichu. Mereka berkali-kali lebih menakutkan daripada para jenius yang dikabarkan. Bukan lagi masalah besar bagi mereka untuk menantang orang-orang yang levelnya lebih tinggi dari mereka. Tidak mengherankan jika mereka tidak pernah bisa bergabung dengan tanah Suci Taichu. Sebelumnya, mereka tidak yakin, tetapi sekarang mereka yakin sepenuhnya. Dibandingkan monster seperti itu, mereka semua biasa-biasa saja. Aneh, kenapa bangsawan lainnya tidak bergerak? Apakah kamu masih perlu bertanya? Tuan Xia pasti bisa mengalahkan mereka sendirian. Penguasa lain tidak perlu bergerak. Memang benar. Bahkan jika Tuan Xia memiliki kekuatan yang mengerikan, maka Tuan Zuo dan yang lainnya, yang berada pada level lebih tinggi dari Tuan Xia, pasti lebih luar biasa. Benar-benar tidak terbayangkan, dia bisa melawan sekelompok Raja Iblis alam kesengsaraan Guntur sendirian di alam fase hukum. Jika dia maju ke alam kesengsaraan Guntur, bukankah itu berarti dia bisa melawan orang suci abadi? Tidak mungkin. Itu terlalu berlebihan. Agak berlebihan, tapi dikatakan bahwa Tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan mungkin memiliki keberadaan yang begitu mengerikan. Banyak petualang berdiskusi dan memandang Zuo Yang Dong dan yang lainnya dengan kagum. Namun, mendengar kata-kata ini, Zuo Yang Dong dan yang lainnya tersipu dan merasa sangat malu. Sejujurnya, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada kekuatan Xia Ping. Mereka tidak berada pada level yang sama. Kekuatan mereka mungkin hampir sama dengan Raja Iblis ini. Biarpun mereka sedikit lebih kuat, tetap ada batasnya. Dalam pertarungan hidup dan mati, masih belum diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Tapi sekarang, karena Xia Ping, kelompok petualang ini benar-benar berpikir bahwa mereka adalah ahli mengerikan yang bisa menantang mereka yang berada di level lebih tinggi, bahkan sebanding dengan orang suci abadi. Mereka merasa sangat bersalah. Namun, mereka juga tidak mau membantah, karena bukankah itu melakui bahwa mereka jauh lebih rendah dari Xia Ping. Hanya orang bodoh yang melakukan hal memalukan seperti itu. Tuan Zuo, saya tidak tahu bagaimana kekuatan Anda dibandingkan dengan Tuan Xia. Saya khawatir kekuatan Anda jauh lebih unggul. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Diam, apa yang kamu bicarakan? Lord Zuo adalah ahli alam kesengsaraan Puncak Guntur. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos menjadi sage. Kekuatan seperti ini tidak boleh diremehkan. Bagaimana dia bisa lebih rendah dari Lord Xia? Kamu benar-benar tidak perlu berpikir sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Mayuan berteriak, menegur petualang itu dengan kata-kata yang benar. Maaf, itu benar. Aku ceroboh. Orang itu berulang kali meminta maaf. Tuan Zuo, bawahan saya tidak tahu apa-apa. Saya harap Anda bisa memaafkannya dan memaafkannya kali ini. Mayuan meminta maaf dengan tulus. Tidak, tidak, tidak. Ini hanya masalah kecil, masalah kecil. Bukan apa-apa. Zuo Yangdong sangat malu dan tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin membanggakan kekuatannya, tapi Siaping ada di sini. Jika Siaping mendengarnya dan menamparkan wajahnya, bukankah dia akan dipermalukan di depan banyak orang? Sejujurnya, dia tidak mengkhawatirkan orang lain, tapi Siaping adalah orang yang suka mengaduk-aduk. Kemungkinan besar dia akan melakukan hal seperti itu. Bajingan ini sepertinya suka menindas kakak laki-lakinya. Dia hanyalah iblis. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Wei Liang Sheng dan adik-adiknya tetaplah yang paling lucu. Kakak senior Zuo, bagaimana kita harus menghadapi Raja Daemon ini? Siaping berjalan mendekat, menyeret sekelompok Raja Daemon di belakangnya seolah-olah mereka adalah barang. Dia menyeret mereka, menimbulkan awan debu. Melihat pemandangan ini, mulut Zuo Yang Dong dan yang lainnya bergerak-gerak. Raja Daemon ini berada pada level yang sama dengan mereka. Mereka adalah ahli terkuat di antara para sage dan dapat dianggap sebagai orang hebat. Namun, mereka dipukuli hingga pingsan oleh Siaping dan akhirnya diseret seperti ban. Jika mereka dapat kembali hidup-hidup, hal itu mungkin akan meninggalkan bekas lukap psikologis yang tak terhapuskan di hati mereka selama sisa hidup mereka. 1996 Sial! Apa yang terjadi? Mengapa saya diikat? Kapan kita disergap? Bagaimana ini bisa terjadi? Rantai macam apa ini? Kenapa kami tidak bisa melepaskan diri? Manusia, apa yang kamu lakukan pada kami? Manusia, lepaskan aku. Jika kamu punya nyali, biarkan aku pergi dan bertarung selama 300 ronde. Semua raja monster menyadari bahwa mereka terikat. Mereka kaget dan marah. Mereka mencoba untuk melawan tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka gunakan. Mereka tidak dapat melepaskan diri. Semakin mereka mencoba, semakin erat rantai hitamnya. Di saat yang sama, tekanan mengerikan menyebar. Seolah-olah jiwa mereka dicekik dan hampir mati lemas. Mereka langsung merasa putus asa. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri dari rantai hitam dan tidak dapat melarikan diri dari manusia. Kali ini mereka benar-benar kacau. Untuk apa kamu berteriak? Jika kamu berteriak lagi, aku akan memanggang kalian semua. Siaping melirik mereka. Mendengar ini, semua raja monster gemetar ketakutan. Mereka bisa merasakan keseriusan perkataan manusia ini. Dia benar-benar ingin memanggang semuanya. Manusia tak tahu malu, trik macam apa yang kamu gunakan untuk menyergap kami. Jika kamu punya nyali, biarkan aku pergi dan bertarung selama 300 ronde. Kali ini, aku pasti akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Teriak raja monster iblis semalam. Dia tidak yakin dan merasa kalah tanpa alasan. Dia tidak tahu bagaimana dia ditangkap oleh manusia ini. Itu tidak masuk akal sama sekali. Benar, pahlawan macam apa yang berencana melawan kita? Jika kamu punya nyali, ayo bertarung lagi. Hanya dengan begitu aku akan diyakinkan olehmu. Raja monster iblis malam lainnya juga tidak yakin. Yakinkan dirimu. Kenapa aku ingin kamu diyakinkan? Kamu masih ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan itu? Dengan sebuah tamparan, siaping menamparkan kedua raja monster iblis malam itu ke tanah. Seketika, dua kawah besar muncul. Terdengar suara retakan dan tanah retak. Kepala mereka berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan. Sedikit lagi dan kepala mereka akan berubah menjadi daging cincang. Ketika raja iblis dari ras iblis malam lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan hingga tidak berani berbicara lagi. Mereka takut akan mengikuti jejak kedua orang bodoh itu. Jika mereka menggunakan lebih banyak kekuatan, keduanya mungkin akan mati. Banyak raja monster yang terdiam. Mereka merasa kelompok raja monster iblis malam ini gila. Saat ini, mereka masih ingin dia melepaskan mereka dan membalikkan keadaan. Apakah mereka benar-benar mengira mereka bodoh? Kelompok raja iblis malam ini mungkin belum pernah merasakan kegagalan yang begitu menyedihkan dalam hidup mereka. Sekarang, mereka sangat marah sehingga mereka bahkan tidak berpikir sebelum berbicara. Saudara mudasia, jangan bunuh mereka sekarang. Kami masih memiliki beberapa informasi yang perlu kami interogasi. Kata Zhuoyangdong. Apa gunanya menginterogasi mereka? Apa gunanya menyimpannya? Sebaiknya kita memakannya langsung. Xiaoping berkata sembarangan. Zhuoyangdong tampak seperti sedang sakit kepala. Dia tahu bahwa mustahil untuk berunding dengan anak ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, Saudara mudasia, sebenarnya, menjadikan Raja Daemon ini sebagai tawanan sangatlah bermanfaat. Apa manfaatnya? Xiaoping bertanya dengan rasa ingin tahu. Menangkap Raja Daemon hidup-hidup sebenarnya sangat bermanfaat, jelas Zhuoyangdong. Jika Anda menjual Raja Daemon ini ke Tanah Suci Teichu, masing-masing dapat dijual seharga seribu poin. Saat ini, setidaknya ada seratus Raja Daemon di sini. Anda bisa mendapatkan setidaknya seratus ribu poin. Apakah begitu? Xiaoping mengangkat alisnya. Tentu saja, karena menangkap Raja Daemon hidup-hidup sangatlah jarang. Orang biasa tidak bisa melakukannya, kata Zhuoyangdong dengan suara rendah. Dia tidak menyangka Xiaoping bisa menangkap begitu banyak Raja Daemon hidup-hidup. Adapun mengapa Tanah Suci Teichu bersedia menghabiskan seribu poin untuk membeli Raja Daemon ini, itu karena kita dapat menggunakan Raja Daemon ini sebagai sandera dan memeras uang tebusan dari ras di belakang mereka. Xiaoping mengusap dagunya. Apakah ada hal seperti itu? Apakah mereka bersedia membayar uang tebusan? Tentu saja. Bagaimanapun, Raja Daemon ini adalah elit dari ras besar. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci iblis. Tidak ada yang mau menyerap pada ahli seperti itu selama harganya cocok. Zhuoyangdong berkata bahwa ini sudah menjadi aturan tidak tertulis di alam semesta tengah. Jika mereka tertangkap, mereka bisa ditebus dengan uang. Baiklah. Xiaoping menganggup dan setuju. Raja Daemon ini bernilai seratus ribu poin. Tidak perlu membunuh mereka. Mendengar ini, Zhuoyangdong menghela nafas lega. Dia berbalik untuk melihat kelompok Raja Daemon. Apa sebenarnya yang ada di dunia durian ini? Kenapa kamu mengirim begitu banyak ahli ke sini? Anda bahkan bergabung dengan Night Demons. Jika tidak ada manfaat besar di dunia ini, Anda tidak akan melakukan ini. Apa yang kamu temukan di tempat ini? Mendengar ini, mata Raja Daemon berkedip, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Sudah kuduga, ayo kita bakar semuanya sampai mati. Xiaoping mengusap dagunya dan menatap kelompok Raja Daemon dengan niat membunuh yang kuat. Hati para iblis menegang. Pikirkan baik-baik, dunia ini sudah berada di bawah kendali umat manusia. Bahkan jika Anda tidak memberitahu kami hal ini, cepat atau lambat kami akan mengetahuinya. Zhuoyangdong berkata dengan suara rendah, tetapi jika Anda memberitahu kami sekarang, saya masih bisa menangkap Anda sebagai tawanan dan memberi Anda kesempatan untuk ditebus. Jika tidak, Anda harus mati. Dia menggunakan wortel dan tongkat. Di bawah ancaman Xiaoping dan bujukan Zhuoyangdong, Raja Daemon tidak lagi memiliki tulang punggung. Baiklah, aku bisa memberitahumu tentang ini, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuh kami. Kata Raja Daemon dan memandang Xiaoping dengan gugup. Jangan khawatir, tidak ada gunanya membunuhmu. Tidak perlu melakukan itu. Kata Zhuoyangdong. Raja Daemon akhirnya mengambil keputusan dan berkata, baiklah, sebenarnya, belum lama ini, kami menemukan tambang mitril yang sangat besar di dunia durian ini. Apa? Apa yang dia katakan sungguh menggemparkan? Zhuoyangdong dan yang lainnya tercengang, dan bola mata mereka hampir keluar karena mereka tahu betapa pentingnya tambang mitril. Mitril adalah mineral spesial yang lahir di dunia. Itu langka dan sangat berharga. Jika mitril ditambahkan ke harta Dharma, kekuatan harta Dharma dapat segera meningkat setidaknya 30%. Terkadang, mitril juga digunakan untuk menyempurnakan senjata sage. Ini bisa dikatakan sebagai sumber daya strategis, dan banyak ras yang memperjuangkannya. Jika tambang mitril ditemukan, itu hanya akan menjadi kekayaan yang menggemparkan, yang akan meningkatkan nilai dunia durian lebih dari 10 kali lipat. Pantas saja kamu mengirimkan semua elitmu dan bahkan bekerja sama dengan para iblis malam. Ternyata kamu telah menemukan tambang mitril. Zhuoyangdong dan yang lainnya tiba-tiba menyadari dan akhirnya memahami alasannya. Jika Tanah Suci Teichu mengetahui bahwa ada tambang mitril di dunia durian, mereka akan mengirimkan lebih dari selusin tim ke sana. Mereka akan mengirimkan ratusan tim dengan kekuatan penuh. Banyak raja monster yang terlihat tak berdaya di wajah mereka. Jadi bagaimana jika mereka mengirimkan semua elitnya? Pada akhirnya, mereka masih bertemu monster dari ras manusia ini. Tidak kusangka bahwa satu orang bisa mengalahkan mereka sampai ke kondisi seperti itu. Mereka benar-benar mengalami delapan nasib buruk seumur hidup. 1997 Kami kaya? Kali ini kami kaya. Zuoyang Dong sangat bersemangat. Tidak ada waktu yang terbuang. Mari segera sempurnakan sumber dunia ini dan jadikan dunia kita. Dia tidak menyangka ada tambang mitril di dunia durian ini. Ini adalah berita yang luar biasa. Hanya sedikit dunia yang memiliki tambang mitril dan menemukannya seperti menjadi kaya dalam semalam. Meski Tanah Suci Teichu masih memiliki keuntungan terbesar di dunia ini, mereka yang menyelesaikan tugas tersebut juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar. beberapa kali lipat dari sebelumnya. Murid-murid Tanah Suci Teichu lainnya juga sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa berpartisipasi dalam tugas ini adalah pilihan yang tepat. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendapatkan banyak manfaat? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka segera sampai di tengah dataran ini, tempat sumber dunia berada. Dong Zuoyang Dong dan yang lainnya segera menghancurkan formasi pembatasan di dekatnya. Tiba-tiba, sumber dunia muncul di hadapan semua orang, seperti matahari, memancarkan energi panas. Ini adalah sumber dunia. Bagaimana cara memperbaikinya? Saat Siaping mendekati asal dunia, dia bisa merasakan tubuhnya bergerak. Seolah-olah dia ingin melahap matahari ini, tetapi dia menekan dorongan hati itu. Bahkan jika dia tidak menelannya, hanya berdiri di dekat sumber dunia, dia merasa bahwa kultifasinya juga meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan kekuatan mentalnya meningkat. Sebelum kita berangkat, Tetua memberiku jimat jalur manusia. Selama aku mengintegrasikan jimat ini ke dalam sumber dunia, aku bisa menyempurnakannya sepenuhnya. Zhuoyangdong melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan jimat emas dari tubuhnya. Itu diukir dengan garis-garis padat, memancarkan aura jalan ilahi, agung, dalam, dan cerah. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, jimat jalan manusia ini langsung tenggelam ke dalam sumber dunia. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, jimat emas ini melebar melawan angin, langsung menyelimuti sumber dunia. Jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah berubah menjadi kitab suci tertinggi, menekan segalanya. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan gelombang udara ini dan langsung terguncang ribuan kilometer jauhnya. Rune ini berubah menjadi rantai, membungkus sumber energi dunia, seolah-olah mereka telah menyatu sepenuhnya. Bahkan seluruh dunia durian sepertinya diselimuti oleh energi yang tidak dapat dijelaskan. Jauh di dalam kehampaan, rantai keteraturan meluas dan menembus ke setiap sudut dunia ini. Seolah-olah rantai keteraturan ini seperti jangkar, yang menahan dunia pada tempatnya. Hem, apa yang terjadi? Dunia sedang bergerak. Mata siaping berbinar saat dia merasakan dunia durian sepertinya bergerak. Saudara mudasia, tebakanmu benar. Ini memang mengharukan. Zhuoyangdong tertawa dan berkata, esensi dunia ini telah ditanamkan dengan jimat dao manusia, yang telah bergabung dengan 900 juta formasi dunia manusia, membentuk formasi besar yang tiada taranya. Di bawah bimbingan formasi ini, dunia ini juga akan bergerak cepat hingga mencapai wilayah yang dikuasai umat manusia kita. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mencurinya. Sulit dipercaya. Siaping tercengang. Mereka sebenarnya telah menyempurnakan 900 juta dunia menjadi formasi besar yang tiada taranya. Jika dunia-dunia ini bergabung dan melepaskan kekuatan mereka pada saat yang sama, kekuatan tersebut tidak akan terbayangkan. Bahkan para sage pun akan dibunuh. Alasan mengapa umat manusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun formasi hebat yang tiada taranya adalah untuk menghadapi invasi iblis abis dalam waktu dekat. Selama dunia ini dibangun seperti besi, tidak peduli seberapa kuat iblis neraka, mereka tidak akan mampu menyerang wilayah umat manusia. Mereka tidak akan terkalahkan. Melihat ini, wajah para raja monster menjadi pucat. Mereka tahu misi mereka kali ini gagal total. Sumber energi dunia telah digabungkan dengan umat manusia, dan mereka tidak memiliki peluang untuk kembali lagi. Kini, mereka bahkan menjadi tawanan umat manusia. Jika mereka bisa bertahan, mungkin hanya ras di belakang mereka yang bersedia membayar mahal untuk menebusnya. Hmm. Tiba-tiba, siaping merasakan energi murni yang sangat besar melonjak dari asal mula dunia. Itu menyebar ke segala arah dan meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Seketika, dia merasa seperti berada di sauna, bermandikan air panas yang tak ada habisnya. Tubuhnya terasa ringan. Ini adalah kesempatan besar. Jangan lewatkan semuanya. Zhuoyangdong sepertinya tahu jalannya. Sepertinya dia sudah mengalami hal ini berkali-kali. Ini adalah energi yang sangat besar yang secara tidak sengaja dipancarkan oleh asal mula dunia selama proses fusi dunia. Ini sangat bermanfaat bagi kita manusia. Jika kita menelan dan memurnikan energi ini, kita dapat menghemat setidaknya ribuan tahun waktu dalam memadatkan kekuatan magis. Ini adalah peluang besar bagi Anda. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda, tetapi seberapa banyak Anda dapat menyempurnakannya terserah Anda. Murid dalam tanah suci Teichu lainnya juga mengetahui hal ini. Mereka segera duduk di tanah, bermeditasi, dan menelan sumber energi murni. Faktanya, ini juga merupakan salah satu manfaat tersembunyi dari bersaing memperebutkan misi dunia. Mereka tidak hanya dapat memperoleh poin, tetapi menelan sumber energinya tidak kurang dari meminum ramuan dalam jumlah besar. Melihat hal tersebut, Wei Liangsheng dan yang lainnya pun tak mau ketinggalan. Mereka semua duduk dan menelan sumber energinya. Setelah beberapa menit, mereka semua berhenti berkultivasi. Secercah cahaya muncul di mata mereka, dan mereka semua mendesah dalam hati. Karena sumber energi dunia begitu besar sehingga sedikit saja sudah cukup untuk membuat tubuh mereka meledak. Hanya setelah beberapa menit menelan, mereka merasakan tubuh mereka dalam keadaan jenuh energi. Bahkan jika mereka ingin terus menelan dan memurnikan, itu tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Kakak muda Xia masih menelan. Seseorang segera menyadari situasi Xiaoping. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa Xiaoping berdiri di tempat yang sama. Dengan tubuhnya sebagai pusat, ribuan kilometer di sekelilingnya tampaknya telah membentuk domain absolut, dan sejumlah besar sumber energi ditanamkan ke dalam tubuhnya. Itu seperti seekor ikan paus yang menelan mangsanya, tanpa malu-malu melahap seluruh energi asal, tanpa meninggalkan apapun. Sial, aneh sekali. Bagaimana struktur tubuhnya? Bagaimana dia bisa menelan begitu banyak energi? Apa dia tidak takut meledak? Seseorang tercengang. Meledak pantatku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa tubuhnya baik-baik saja? Ini seperti lubang hitam. Tidak ada intinya sama sekali. Beberapa orang sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mereka benar-benar memasuki gunung emas dengan tangan kosong. Sekalipun mereka mempertaruhkan nyawa, mereka hanya dapat mengambil beberapa emas batangan. Lagi pula, manusia hanya punya dua tangan, dan mereka tidak bisa mengambil banyak meskipun mereka mencobanya. Tapi Xiaoping berbeda. Orang ini curang. Dia mengenakan cincin luar angkasa, dan dia mengambil seikat emas batangan. Dia bahkan ingin mengosongkan gunung emas itu. Banyak murid tanah suci Taichu buru-buru meninggalkan sisi Xiaoping karena mereka tidak bisa menelan banyak energi di dekat anak ini. Semua energinya diserap oleh anak ini. Sepertinya dia akan maju. 1998 Tanah Suci Taichu Beberapa hari kemudian, Xiaoping kembali ke Tanah Suci Taichu. Dia telah menyelesaikan misinya tanpa kecelakaan apapun. Beberapa tetua Tanah Suci Taichu sangat gembira ketika mengetahui bahwa ada tambang mitril di tempat ini. Mereka segera mengirimkan sejumlah besar master untuk menguasai dunia durian. Adapun Raja Iblis itu, mereka semua ditangkap dan dipenjarakan di penjara bawah Tanah-Tanah Suci Taichu, menunggu klan di belakang mereka membayar uang tebusan mereka. Xiaoping juga menerima hadiah besar dari Tanah Suci Taichu. Pertama, dia memperoleh 100 ribu poin karena menangkap banyak Raja Iblis. Kemudian dia membantu menduduki dunia durian dan memperoleh tambang mitril, yang juga dihargai 100 ribu poin. Menambahkan keduanya, dia mendapat total 200 ribu poin, yang merupakan panen besar. Dia bisa menukarnya dengan harta yang lebih langka di Tanah Suci Taichu. Saat ini, di ruangan yang sunyi, Xiaoping merasa dia tidak bisa lagi menekan kultivasinya. Dia tetap tinggal di pesawat luar angkasa untuk kembali ke Tanah Suci Taichu. Tempat itu tidak cocok untuk terobosan, tapi aman setelah dia kembali ke Tanah Suci Taichu. Jadi dia segera berkultivasi dalam pengasingan, berniat untuk sepenuhnya menerobos ke alam kesengsaraan guntur. Gemerincing Gelombang Xiaoping menjalankan teknik abadi yang murni untuk memurnikan energi besar di tubuhnya, serta sisa energi asal dunia, buah ginseng, dan obat-obatan suci lainnya, secara instan mengubahnya menjadi energi kehidupan dan mengintegrasikannya ke dalam anggota badan dan tulangnya. Bahkan energi ini memancar keluar dari sembilan rumah ungu dan diintegrasikan ke dalam sembilan hukum langit dan bumi miliknya. Boom Gelombang-gelombang Dalam sekejap, sembilan hukum langit dan bumi Xiaoping meluas secara instan. Awalnya, tingginya hanya 10 ribu kaki, tetapi sekarang telah tumbuh hingga 3 ribu kaki. Sapi kui, gagak emas neraka, naga langit purba, gajah ilahi, bintang, buddha bertangan seribu, setan bermata seribu, tauti, dan pohon dunia semuanya diisi ulang oleh energi agung. Mereka berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh mereka dan menyatu ke dalam sembilan hukum langit dan bumi, seolah-olah terkondensasi menjadi kitab suci tertinggi. Satu jam berlalu, dua jam berlalu, suatu hari, dua hari, tiga hari. Pada hari ke-10, sembilan hukum langit dan bumi siaping tampaknya telah mencapai titik kritis. Tiba-tiba, pohon dunia mulai tumbuh, mencapai ketinggian puluhan ribu kaki. Banyak cabang tumbuh dari pohon dunia. Setiap cabang berwarna hijau zamrut dan memiliki pola padat. Seolah-olah mereka diukir dengan pola hukum yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan aura dunia. Sapi kui, gagak emas neraka, naga langit purba, gajah ilahi, dewa, setan bermata seribu, dan tauti tampaknya terintegrasi ke dalam pohon dunia. Off-off world muncul di cabang-cabang dan bergabung menjadi satu pohon dunia. Delapan bentuk dharma agung langit dan bumi juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Yang pertama adalah sapi kui. Puluhan ribu prasasti petir muncul di tubuhnya dan saling terkait satu sama lain. Tampaknya telah berubah menjadi jaring listrik besar yang mengandung energi misterius. Energi petir sepertinya telah menyatu dengan pohon dunia dan berubah menjadi merek meridian pohon dunia. Setiap daun sepertinya ditutupi pola petir yang lebat. Berikutnya adalah gagak emas neraka. Itu terbakar dengan ganas dan sejumlah besar tanda api muncul di kedalaman tubuhnya. Energi api yang tak terbatas melonjak ke pohon dunia dan pohon itu langsung berkembang berubah menjadi bunga api emas gelap. Setetes bunga yang menyala sepertinya mampu mengubah area kehampaan menjadi bencana yang tak ada habisnya. Sky Dragon purba juga telah berubah. Tubuhnya yang panjangnya seratus ribu kaki tampak hidup dan hidup. Seperti tanaman merambat, ia melilit batang pohon dunia dan mengeluarkan kekuatan naga yang menakutkan. Banyak tanda naga surgawi juga muncul di tubuhnya, seolah-olah itu adalah kitab suci ras naga. Sedangkan gajah ilahi berada di akar pohon dunia. Tubuhnya yang besar menopang seluruh pohon dunia. Tubuhnya mengandung kekuatan tak terbatas, seolah-olah menopang dunia. Yang paling misterius adalah diagram konstelasi siklus surgawi. Itu berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu menjadi setiap daun pohon dunia. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya membentuk susunan bintang yang sangat besar, dipenuhi dengan energi astral biru. Di puncak pohon dunia, Buddha bertangan seribu dan iblis bermata seribu muncul. Buddha seribu tangan juga telah berubah. Ia tidak lagi hanya memiliki seribu tangan, tetapi tiga ribu. Seolah-olah itu mewakili tiga ribu dunia, dan telah mencapai alam kesempurnaan agung. Setiap telapak tangan di tubuhnya berwarna emas gelap, dan bagian tengah setiap telapak tangan berwarna emas tua di tengah telapak tangan, kata-kata sansekerta yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah kitab suci Buddha sedang disajikan. Samar-samar, sepertinya ada tiga ribu Buddha yang sedang melantunkan mantra di atas pohon. Suara bahasa sansekerta terdengar dalam kehampaan. Iblis bermata seribu juga telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Ia telah menumbuhkan tiga ribu mata, dan bola matanya berwarna putih bersih. Warnanya sangat putih sehingga tidak ada kotoran. Warnanya sangat putih hingga membuat tulang punggung seseorang merinding dan membuat seseorang merasa mual. Seolah-olah jiwa seseorang akan segera dimakan oleh warna putih bersih dan jatuh ke dalam jurang tak berujung jika mereka melihatnya. Pada saat sembilan bentuk Dharma Langit dan Bumi menyelesaikan transformasinya, Siaping segera merasakan bahwa kesadarannya menjadi sangat kuat. Tampaknya mengembun menjadi kekuatan yang dapat berkomunikasi dengan Langit dan Bumi, menembus ruang waktu dan menjangkau jauh ke dalam asal mula alam semesta. Gemuruh Tubuh Siaping gemetar Dia menemukan bahwa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan masuk jauh ke dalam kehampaan. Ia terus melintasi ruang waktu dan akhirnya tiba di sungai tanpa batas. Sungai Takdir Dia segera tahu bahwa dia akhirnya berhasil. Dia telah benar-benar maju ke alam kesengsaraan petir. Kekuatan dan kesadaran dharmanya telah mengalami peningkatan yang gila-gilaan menembus kemacetan. Seluruh tubuhnya telah mengalami transformasi besar. Seolah-olah dia telah berubah menjadi kupu-kupu. Ini adalah sungai Takdir yang legendaris, Lautan Kepahitan. Siaping merasa berada di sungai ketiadaan. Sungai di sekitarnya melonjak dan sepertinya setiap tetes air menarik jiwanya. Seolah-olah ada banyak tangan yang menangkapnya dari kedalaman sungai, membuatnya tidak bisa bergerak. Apalagi sungai ini sungguh tak terbatas. Dia telah maju ke alam kesengsaraan petir dan jangkauan kesadarannya telah meluas hingga 500 miliar kilometer. Namun, dia masih belum bisa merasakan ujung sungai ini. Seolah-olah sungai ini tidak ada habisnya sama sekali. Di kejauhan, hanya ada ketiadaan. Itu tertutup kabut abu-abu dan dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Tubuhku sangat besar. Siaping segera menemukan bahwa tubuhnya berada di Lautan Kepahitan. Jiwanya sebenarnya setinggi 3.000 kaki. Ini hanyalah makhluk kolosal, raksasa, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Dia tahu bahwa jiwa para penggarap rilem kesengsaraan petir biasa di Lautan Kepahitan paling banyak tingginya 1 atau 2 meter. Yang lebih kuat hanya setinggi belasan meter. Tingginya 100 meter sudah dianggap mengerikan. Namun, tubuh yang dipadatkan jiwanya sebenarnya tingginya 3.000 kaki. Itu sangat besar sehingga bisa membuat orang takut sampai mati. 1999. Percikan Gelombang. Pikiran siaping bergerak, dan tubuh besarnya berguling-guling di Laut Pahit. Tiba-tiba, gelombang dahsyat terjadi, dan air di sekitarnya bergolak, seolah-olah seekor naga keluar dari laut. Meski Lautan Kepahitan tidak terbatas dan luas, tubuhnya masih bisa dianggap makhluk kolosal. Tubuhku di Lautan Kepahitan terlalu besar. Segera, siaping mengerutkan kening. Ia merasa memiliki tubuh besar belum tentu merupakan hal yang baik. Meski dengan santainya ia bisa membalikkan Lautan Kepahitan, ia mampu menciptakan gelombang besar yang mampu menjungkir balikan sungai dan lautan dengan aura yang menakutkan. Namun, mengambil langkah maju di Lautan Kepahitan seribu kali lebih sulit dibandingkan kultifator lainnya. Setiap kali dia bergerak maju, sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya di sungai yang menarik tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak maju sama sekali. Semakin dia bergerak maju, semakin menakutkan perlawanan di depannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa sapi hijau itu begitu mengkhawatirkan jalannya untuk menjadi orang suci. Kekuatan jiwanya terlalu kuat, sehingga sangat sulit baginya untuk bergerak maju di Lautan Kepahitan. Jika dia tidak bisa menyeberangi Lautan Kepahitan, dia tidak akan punya harapan untuk menjadi orang suci. Pantas saja disebut menyeberangi Lautan Kepahitan. Dengan kekuatan seperti itu sebagai penghalang, memang sangat sulit untuk maju. Siaping mencobanya, dia berenang di Lautan Kepahitan dan berangkat. Namun, setelah hanya bergerak maju beberapa menit, ia langsung merasakan keringat bercucuran, seolah baru bertarung selama tiga hari tiga malam. Dia merasa semangatnya akan runtuh. Ini karena dia berada di Lautan Kepahitan dan terus berjuang melawan air. Air di Lautan Kepahitan tidak hanya memiliki daya tahan yang kuat, tetapi sungainya juga sangat deras dan terdapat pusaran air yang bergolak di mana-mana. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terdorong mundur dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Hah, perasaan ini. Namun, Siaping segera menyadari bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik untuk bergerak maju dalam jarak tertentu, itu juga sangat bermanfaat baginya. Seolah-olah menyeberangi Lautan Kepahitan juga merupakan salah satu bentuk latihan jiwanya. Dengan setiap jarak yang dia tempuh, dia merasa jiwanya sedikit lebih kuat. Seolah-olah kedalaman Lautan Kepahitan memancarkan gumpalan materi abu-abu khusus yang perlahan meresap ke dalam jiwanya. Seiring berjalannya waktu, jiwanya seakan perlahan menyatu dengan tubuhnya, merembes ke setiap sudut tubuhnya. Untuk sesaat, dia merasa seolah mengetahui semua misteri tubuhnya seperti punggung tangannya. Seolah-olah dia mendapat pencerahan, dan dia memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Semua seni mistik daobela diri dan bahkan seni mistik garis keturunannya telah berubah. Manfaat dari maju ke alam kesengsaraan petir terlalu besar. Siaping sangat gembira. Tanpa diragukan lagi, sembilan ruang rumah ungu di kedalaman lautan kesadarannya telah meluas sekali lagi, dan ukurannya menjadi dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Seluruh ruang rumah ungu sangat luas dan tidak terbatas, dan jumlah kekuatan sihir yang dikandungnya tidak terbayangkan. Jika seseorang bisa melihat sembilan valet peles paces di dalam tubuh Siaping, mereka pasti akan ketakutan. Ini karena sembilan rumah ungu sepertinya telah berubah menjadi sembilan dunia besar. Areanya sangat luas, dan kekuatan magisnya berubah menjadi lautan. Itu melonjak hebat dan penuh vitalitas, mengandung energi kehidupan yang tak terbatas. Berkat ini, hubungan antara darah, daging, tulang, meridian, dan selnya menjadi semakin erat dan tak terpisahkan. Kepadatannya juga meningkat, menjadikannya sekuat artefak roh tingkat tertinggi. Bahkan jika pedang terbang dengan level artefak roh kelas tinggi menyerangnya dengan sekuat tenaga, itu hanya akan menghasilkan percikan api yang menyelaukan, dan tidak akan mampu memotong kulitnya. Pada saat yang sama, Divine Sense-nya memiliki kekuatan lebih dari dua kali lipat. Dengan sedikit gerakan, Divine Sense-nya benar-benar menembus ke dalam ruang dimensi yang tak ada habisnya. Dia merasakan dunia dimensi yang besar satu demi satu, seolah-olah dia telah memasuki kedalaman dunia dimensi. Persepsinya terhadap kispiritual langit dan bumi juga sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan sedikit nafas, dia bisa memicu angin dan ombak yang tak terbatas, menelan segalanya dan melahap badai, untuk sementara mengubah area dalam radius ratusan juta kilometer paki spiritual. Seolah-olah hanya dengan sedikit gerakan, ruang dimensi satu demi satu akan dibuka secara paksa dan terhubung ke dunia dimensi yang kuat. Umur. Aku benar-benar bisa merasakan umurku. Saat Xiaoping mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan alam kesengsaraan petir, dia tiba-tiba terkejut. Ini karena kekuatan takdir turun dari dunia gaib, dan dia bisa dengan jelas merasakan umurnya. Sejumlah tiba-tiba muncul di langit di atas sungai takdir. 357.993.459 tahun. Xiaoping merasa setiap kali jantungnya berdetak, umurnya seakan hilang seketika. Kekuatan kehidupan di tubuhnya juga mengalir sedikit demi sedikit, mengalir ke kedalaman kehampaan. Umurnya berkurang setiap saat. Tentu saja, penurunan ini sangat lambat, hingga hampir tidak terlihat. Saya sebenarnya memiliki umur lebih dari 300 juta tahun. Ini sungguh mengejutkan. Xiaoping kagum. Penggarap manusia di alam kesengsaraan petir biasa hanya memiliki umur 50 ribu tahun. Bahkan jika mereka meminum pil yang dapat memperpanjang umur mereka, mereka dapat hidup paling lama 100 ribu tahun. Beberapa setan khusus dapat hidup jutaan atau bahkan puluhan juta tahun. Tapi sekarang, umurnya lebih dari 300 juta tahun. Jelas sekali, itu melampaui batas umur manusia dan umur makhluk lain yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebanding dengan binatang ilahi. Dia bahkan menemukan bahwa umurnya sepertinya bisa terus bertambah. Setiap sel Golden Crow of Hell yang terbangun dapat meningkatkan umurnya 1 tahun. Jelas sekali, umur panjangnya sepenuhnya disebabkan oleh garis keturunan gagak emas neraka. Ini adalah kemampuan alam kesengsaraan petir. Sungguh luar biasa. Xiaoping mengepalkan tangannya. Setelah maju ke alam kesengsaraan petir, selain transformasi lebih lanjut dari idola Dharma langit dan bumi dan membuatnya lebih kuat, yang paling penting adalah dia dapat dengan jelas merasakan nasibnya sendiri dan memasuki sungai takdir. Ini memberinya pemahaman mendasar tentang dirinya dan seluruh alam semesta. Dapat dikatakan bahwa ini adalah awal dari pemahaman yang sesungguhnya tentang hukum alam semesta. Ada tiga kesengsaraan petir di alam kesengsaraan petir. Selama seseorang melampaui tiga kesengsaraan petir dan dapat menahan serangan balik dari asal mula alam semesta, mereka dapat segera melewati lautan kepahitan, memadatkan roh sejati mereka, dan menjadi seorang sage. Xiaoping mengingat apa yang dikatakan sapi hijau itu sebelumnya. Kesengsaraan petir pertama akan terjadi di puncak alam kesengsaraan petir tahap awal. Kesengsaraan petir kedua akan terjadi di puncak alam kesengsaraan petir tahap tengah. Kesengsaraan petir ketiga akan terjadi di puncak kesengsaraan petir alam, ketika seseorang hendak menerobos ke alam sage. Kesengsaraan petir ini lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya merupakan reaksi balik dari asal mula alam semesta. Selain itu, semakin besar keributan di sungai takdir, kekuatan kesengsaraan petir akan semakin menakutkan. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya kesengsaraan petir di alam kesengsaraan petir. Kebanyakan tokoh perkasa di alam kesengsaraan petir tidak dapat menahan kekuatan kesengsaraan petir dan mati. Tentu saja, ada sejumlah kecil tokoh besar di alam kesengsaraan petir yang tidak bisa maju banyak di lautan kepahitan. Mereka bahkan tidak bisa memicu kesengsaraan petir dan meninggal karena usia tua. Namun, Siaping telah mengalami kesengsaraan petir beberapa kali ketika dia masih lemah. Dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kesengsaraan petir dan kurang lebih memiliki pengalaman. Jika dia mempersiapkan diri dengan baik, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melampaui kesengsaraan petir. 2000. Satu bulan lagi berlalu. Siaping akhirnya selesai mengkonsolidasikan budidaya kesengsaraan petir tahap awal. Dia sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan kekuatan sihir dan kesadaran ilahi miliknya, mencapai ranah kemampuan menggunakannya dengan bebas. Setelah sebulan berkultivasi, kekuatan sihirnya juga menjadi lebih kuat, dan dia telah maju di lautan kesengsaraan. Siaping, Constellation Finn akhirnya menyatu dengan bintang. Saat itulah, suara gembira Korin terdengar. Oh, ada hal seperti itu. Aku akan memeriksanya. Sosok siaping melintas, dan dia segera memasuki ruang Mountain River Pearl. Bagaimanapun juga, bintang-bintang mengkhawatirkan masa depan budidayanya di alam semesta pusat, jadi dia harus berhati-hati. Itu adalah alat transportasi yang sangat penting. Saat itu, bintang sedang diparkir di ruang kosong. Korin berdiri di sampingnya, memandangi pesawat luar angkasa dengan penuh semangat. Ini bintang baru. Siaping mengelus dagunya. Kemunculan bintang-bintang telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Warnanya hijau pucat, dan bentuknya tidak berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tumbuhan dan aura kehidupan yang kaya. Ribuan bintang hijau zamrut muncul di kulit terluar pesawat luar angkasa. Mereka berkedip-kedip dan berkomunikasi dengan bintang-bintang di langit, terus-menerus melahap energi bintang-bintang di kedalaman kehampaan. Dia bisa merasakan bahwa pesawat luar angkasa ini hidup, tidak mati seperti sebelumnya. Tampaknya ia bernapas sepanjang waktu dan melahap vitalitas dunia. Ia bisa berkembang dan berkembang dengan sendirinya. Kemampuan apa yang dimilikinya? Xia Ping bertanya. Pertama-tama, kemampuan bertahannya. Sekarang ia telah berkembang menjadi pesawat luar angkasa kelas Saint-Klas Menengah. Corin berkata dengan semangat, kemampuan bertahannya sangat kuat. Badai spasial biasa tidak dapat merusaknya sama sekali. Bahkan jika rusak, ia dapat beregenerasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika tuan-tua memiliki pesawat luar angkasa kelas Saint-Klas Menengah saat itu, mungkin musuh itu tidak akan mampu membunuhnya melalui pertahanan pesawat luar angkasa dan akan dapat melarikan diri dengan mudah. Ia menghela nafas, merasa bahwa bintang saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya 10 kali lebih kuat. Jika ia mengemudikan pesawat luar angkasa ini, ia mungkin dapat melaju di zona normal tanpa cedera. Bahkan jika memasuki zona mistik, pesawat luar angkasa ini tidak akan kalah dengan pesawat luar angkasa lainnya. Itu karena bintang yang menyatu dengan Constellation Finn terlalu kuat. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi struktur khusus dari Constellation Finn dan memiliki karakteristik abadi. Jika bintang-bintang sebelumnya hancur, ia akan hancur berkeping-keping. Akan sangat sulit untuk menyatukannya kembali dan memerlukan banyak sumber daya untuk memperbaikinya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Bintang-bintang yang menyatu dengan Constellation Finn memiliki ciri-ciri makhluk abadi. Sekalipun hancur berkeping-keping dan hanya tersisa sebagian kecil, ia dapat dihidupkan kembali selama ia menyerap energi yang cukup. Ini adalah teror dari kapal peringkat abadi. Ini melampaui sebagian besar kapal. Kedua, kekuatan serangannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Korin melanjutkan, kekuatan meriam penghancur bintang sebelumnya tidak buruk, tapi tidak buruk. Setelah menyatu dengan kemampuan tanaman rambat seribu bintang, ia memiliki lebih dari seribu tanaman merambat peringkat abadi, yang dapat menempuh jarak ratusan juta kilometer dalam sekejap ia dapat dengan mudah menembus segala jenis materi, tak terkalahkan, dan sangat tajam. Bahkan seorang sage abadi tidak akan mampu menghancurkan bintang. Terlebih lagi, ini hanyalah permulaan. Seiring berjalannya waktu, Constellation Finn akan terus berevolusi dan perlahan pulih ke kondisi puncaknya. Pada saat itu, ia bahkan akan mampu melawan sage abadi dan menjadi makhluk abadi sejati. Setelah tanaman anggur seribu bintang disembeli, ia telah diterangi oleh pohon dunia dan baru saja mendapatkan sedikit perasaan. Itu masih sangat jauh untuk menjadi puncak tanaman anggur seribu bintang, dan perlu waktu untuk pulih. Meski begitu, potensinya tidak terbatas. Ini akan pulih menjadi pabrik peringkat imortal puncak yang menakutkan cepat atau lambat. Dengan kemampuan Towsan Stars Finn, ia tidak takut dikepung. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua akan mati. Ini adalah monster peringkat alam semesta, bencana alam di zaman kuno. Terakhir, kecepatannya. Corin berhenti sejenak, lalu berkata, kecepatan awalnya juga 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Karena telah menyatu dengan kemampuan Towsan Stars Finn dalam melahap energi bintang, ia telah memperkuat mesin kapal. Ia dapat melahap energi bintang dari kedalaman kehampaan kapan saja. Hal ini membuat kapal hampir menjadi mesin yang bergerak terus-menerus, dan tidak memerlukan pengisian energi apapun. Dapat dikatakan bahwa bintang hanya membutuhkan satu hari untuk menempuh jarak yang dibutuhkan 10 hari perjalanan di masa lalu. Kinerja telah meningkat pesat. Itu sangat emosional. Ia tidak menyangka bintang akan berevolusi sejauh ini. Tidak mengherankan jika sebagian besar kapal peringkat bijak perlu menyatu dengan mayat peringkat imortal. Peningkatan kinerja kapal terlalu besar. Kadang-kadang, itu bukan hanya alat transportasi, yang kuat, kombinasi serangan dan pertahanan. Luar biasa, ia benar-benar telah berevolusi menjadi makhluk peringkat abadi, dan ia dapat berkultivasi dan berevolusi setiap saat. Siaping juga kagum. Baginya, manfaat terbesar dari bintang yang menyatu dengan tanaman merambat seribu bintang adalah kemampuannya untuk terus berevolusi. Kapal normal mungkin akan mencapai puncaknya ketika dibangun, dan mustahil bagi mereka untuk terus berevolusi. Namun, bintang saat ini berbeda. Tampaknya ia telah menjadi makhluk peringkat abadi, dan ia dapat berevolusi sendiri seperti makhluk cerdas. Ini mungkin perbedaan mendasar antara kapal peringkat bijak dan kapal lainnya. Memang, Corin menganggup dan mengakui hal ini. Oh benar, aku hampir lupa memberitahumu bahwa ruang internal bintang juga telah meluas. Ruang internalnya juga telah diperluas ribuan kali lipat. Ini seperti dunia kecil. Energi bintang dari tanaman anggur seribu bintang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemajuan bintang. Semua ruang kapal telah berubah menjadi ruang bintang. Dijelaskan bahwa ruang internal kapal juga telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Perubahan tersebut terjadi dari dalam ke luar. Bagus sekali, kalau begitu saatnya menemukan asal dunia. Kali ini, kita harus membiarkan Dumbo naik ke peringkat sage secepat mungkin. Siaping memandangi bintang-bintang baru dan segera merasa sangat puas. Bintang yang begitu kuat sudah cukup untuk mendukungnya dalam perjalanan apapun. Dia merasa akhirnya bisa memulai rencananya untuk menemukan asal dunia. Bagaimanapun, membiarkan Dumbo berevolusi ke peringkat sage adalah hal terpenting saat ini. Selain itu, dia juga bisa menjelajahi misteri peringkat sage melalui evolusi Dumbo ke peringkat sage. Ini akan sangat bermanfaat baginya ketika dia berevolusi ke peringkat sage di masa depan. Ya, kapan kita berangkat? Corin menganggup dan bertanya. Tiga hari. Persiapkan selama tiga hari. Kami akan meninggalkan tanah suci Teichu untuk sementara dan mencari dunia yang baru lahir untuk menemukan asal dunia dalam jumlah besar. Siaping memikirkannya dan memutuskan untuk berangkat dalam tiga hari. Ya, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.